Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Sambal Pedas, Pedas Betul Sambal. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba akan membahas napak pilas perjalanan pemerintahan Kabupaten Jember. Kita mulai saja dari era tahun 1999 ketika pasangan dokter Andes Haji Samsul Hadi Siswaya MSI dengan wakilnya Bapak Bagong Sikris Nadi. Kenapa kita mulai dari yang paling kita ketahui tentang beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan kegaduhan yang tak pernah sirna dari bumi Jember. Gaduhan itu terkait dengan isu-isu korupsi di era apa namanya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember. Tentu saja tidak semua persoalan-persoalan bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini karena waktu yang pendek. Juga tidak semua peristiwa-peristiwa terkait dengan korupsi itu juga bisa kita ungkap pada kesempatan kali ini. Kita coba saja dari jejak digital yang paling mudah kita pahami. Baiklah sahabat Jember, jika kita memperhatikan perjalanan pemerintahan Kabupaten Jember dari zaman ke zaman, sepertinya memang tak pernah lepas dari kegaduhan. Kegaduhan seputar dugaan korupsi senantiasa menyelimuti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba menguanya. Kita mulai dari pemerintahan Bupati Sangsul Hadi Siswoyo, yang kala itu pemilihan kepala daerah masih melalui pilihan DPRD. Belum seperti sekarang pemilihan langsung. Pada tahun 1999 itu, Dr. Andes Haji Sangsul Hadi Siswoyo MSI berpasangan dengan Bapak Bagong Sutris Hadi. Sebelum kita lanjut, saya mohon maaf kepada Pak Sangsul Hadi Siswoyo, yang akrab dipanggil oleh masyarakat Jember Abad Sangsul karena beliau sudah almaru. Tentu saja sebagai bagian dari masyarakat Jember, kita juga sudah berterima kasih atas kebembinan beliau. Dan sangatlah pantas juga kita juga berkirim doa untuk arwah beliau. Baik, kita lanjutkan. Tentu kita sekali lagi tidak semua bisa kita keungkap. Hanya sedikit saja dari data yang bisa kita dapatkan berdasarkan jejak digital dan beberapa hal yang kita alami. Karena bagaimanapun juga, saya secara pribadi juga ikut terlibat dalam proses itu. Meskipun tidak semua tentu saja bisa saya ingat. Ini hanya berdasar pada beberapa pemberitaan media dan apa yang bisa saya ingat. Pada era pemerintahan Bupati Jember Dr. Andes Haji Samsul Hadi Siswoyo, Atau akrab dipanggil Abad Sangsul yang kini sudah almanlum, terjadi protes luar biasa dari NGU. Karena tentu saja tuduhan korupsi. Tuduhan korupsi itu kemudian menjebloskan Abad Sangsul ke penjara. Mulanya secara resmi Ketua BPK Anwar Nasution ketika itu, mengumumkan bahwa nilai penyimpangan keuangan yang ditemukan dalam audit BPK sebesar Rp133 miliar. Namun, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyeret Samsul ke Meja Hijau, terkait adanya selisih keuangan sebesar kurang lebih Rp18 miliar antara rekening koran di Bank Jatim dengan catatan keuangan di Bukas Daerah. Karena itu, saya secara pribadi juga terlibat dalam aksi protes di Kejaksaan Tinggi Negeri, Provinsi Jawa Timur bersama teman-teman KPK, ada Mas Bambang Irawan, Pak Ibnu, Mas Hariono, dan beberapa teman-teman mahasiswa ketika itu. Kita mendesak terjati supaya ada proses terkait dengan itu dilanjutkan. Akhirnya, Abad Samsul difonis 6 tahun penjara oleh pengadilan Negeri Jember dalam sidang putusan kasus kejagaan korupsi atas daerah Kasda sebesar Rp18 miliar seperti tuntutan penyaksaan tinggi Jawa Timur. Abad Samsul pada hari Kamis tanggal 20 bulan 9, 20 September tahun 2027. Selain difonis penjara, Abad Samsul juga harus mengganti uang negara sebesar Rp9,8 miliar dengan denda Rp100 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan. Abad Samsul harus mengembalikan uang pengganti dalam waktu 1 bulan ketika itu jika tidak mampu akan dikenai hukuman penjara 2 tahun. Menurut Ketua Majelis Hakim waktu itu, Ketua Majelisnya Pak Arief Supratman, SH, tuntutan jaksa penuntut umum JPU atas tuntutan subsidi dari Pasar 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di PIKOR terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, ponis Hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 12 tahun penjara. Jadi, Hakim memutuskan lebih ringan, separuhnya, separuh lebih sedikit dari tuntutan JPU. Abad Samsul menjalani proses ponis itu selama 6 tahun. Setelah itu mungkin mendapat keringanan-keringanan yang akhirnya bebas dari penjara sekiranya tanggal 15 Februari tahun 2011. Perkara korupsi, Abad Samsul juga menyeret. Nah, korupsinya Abad Samsul tadi itu menyeret beberapa mantan anak buahnya. Diantaranya mantan asisten 1, Tata Praja Ahmad Sauri yang turut kesandung kasus pengotongan dana kecamatan di era kepemimpinan beliau. Ahmad Sauri akhirnya juga meringkuk di tahanan lapas kelas 2 Jumlah. Ketua Majelis Hakim waktu itu mujahri menjatuhkan ponis setahun penjara. Dikurangi masa tahanan dan denda 50 juta. Namun demikian, terdakwa yang juga mantan Kepala Dinas Sosial KMK Jumlah. Nah, jadi pada saat pergantian nanti, pergantian kepemimpinan dari Pak Samsul ke Pak Jalal, itu Pak Sauri masih dipakai sebagai Kepala Dinas Sosial KMK Jumlah. Memang tidak langsung ditahan oleh Hakim. Alasannya selain pengotongan dana kecamatan dana itu, tidak dinikmati secara pribadi katanya. Namun, masuk justru ke kantong pribadi mantan penguasa Jumber, kala itu yakni Abah Samsul. Atau Pak Samsul Adi Siswoyo. Dalam perkara itu juga terceret, menyeret beberapa anak buahnya yang lain, disamping Pak Sauri tadi. Yakni, Kepala Bagian Keuangan, Pak Mulyadi, dan mantan sekdar Pak Juito, juga terus terseret. Semuanya disidangkan secara terpisah, oleh Majlis Hakim. Itu era Pak Samsul yang sedikit saja yang kita ketahui. Artinya di era Samsul sudah terjadi kegaduan yang terkait dengan koopsi itu. Oke. Bagaimana dengan era Pak Jalal? Akhirnya pada tahun 2005, suksesi kepemimpinan di Kapu Tanjer, di Jumber, dilangsungkan Pemilu Kada, tidak lagi melampaui, melalui pemilihan kepala daerah di DPRD, tapi sekarang sudah mulai pemilihan langsung di tahun 2005. Kalau nggak salah ini adalah pemilihan langsung pertama di Kabupaten Jumber. Itu Pak Jalal waktu itu, MZC Jalal berpasangan dengan Kusen Andalas. Gitu ya. Setelah memimpin, Pak Jalal ini akhirnya memimpin dua periode dari tahun 2005, ke 2010, kemudian tahun periode kedua, 2010 ke 2015. Baik, tentu juga tidak semua rentetan meristiwa ketiga itu bisa kita catat. Yang bagian penting saja kita ambil dari rilis BPK, laman BPK resmi ya, di jatim.bpk.go.id Kepala Kejaksaan memerintahkan merilis Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim, Sunerta, menegaskan bahwa pengusutan kasus korusi dan akibah bantuan ternak di Jember pada tahun 2015 tidak akan berhenti. Jadi, apa namanya, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pak Sunerta menegaskan, ada, waktu itu ada peristiwa, kalau nggak salah, Bansus Ternak. itu Bansus Ternak di tahun 2015. Setelah selasa sekitar tanggal 2 bulan 10, lalu, Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi, Tepikor, Surabaya, menuntut Ketua DPRD Jember, To'ef Zamloni, 3 bulan penjara. Jadi, ketika itu, Mas To'ef ya, menjadi Ketua DPRD. Selain itu, To'ef yang juga diduga terlibat dalam kasus ini, dituntut membayar tindak 100 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Dan Kejati menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada Ketua Dewan saja. Jadi, banyak waktu itu yang terlibat. Saya mohon maaf, tidak saya sebutkan pada kesempatan kali ini karena beberapa pertimbangan. Tetapi, banyak ketika itu yang terlibat. Jadi, prosesnya terus berjalan. Yang kemudian, akhirnya, menetapkan dua orang tersaah di samping To'ef sebagai sebagai tersangka, sebagai tersangka. Kemudian juga di ponis. Ada dua ketika itu siapa? Mantan segda. Pak Sugiarto. Pak Sugiarto ini kita ketahui kemudian sebagai kompetitor pesaing dari Bupati Faida ketika pertarungan Belkada tahun 2015. Itu. Jadi, peristiwanya ini terjadi ketika era transisi kepemimpinan. Sekretaris Kabupaten Daerah Pak Sugiarto ini juga mantan kabak keuangan Pemkap Jember, Itapuri. Pak Itapuri. Dan saya yakin Pak Ita ini tidak terlibat sebetulnya. Tapi, bagaimanapun juga, akhirnya karena dia berada dalam lingkungan air keruh itu, dia terseret juga. Tapi, saya pribadi berkeyakinan bahwa beliau tidak terlibat. Nah, baik Asto F, Pak Sugiarto, dan Mbak Itapuri itu ditahan. Kasusnya dana hibah bansos ternak bersumber dari APBD Jember tahun 2015. Jumlahnya sekitar 33 miliar. Sangat fantastis. Itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sekali lagi, berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Terdapat 158 kelompok penerima hibah yang tidak memberi laporan pertanggung jawaban. Itu yang akibatnya menyeret. Mereka bertiga. Selagi, menurut Sunarta mengakui perkara yang awalnya disidik kejari, ketika itu akhirnya ditangani oleh kejati. Jadi ada perpindahan proses penanganan perkara dari kejari Jember ke kejati. Jaksa juga sudah memeriksa sejumlah saksi antara lain, Wakil Ketua DPRD Mas Ayub Junaidi ketika itu, Wakilnya Mas Toef, juga mantan Bupati Jember MZ Tajalal, Jaksa juga meminta keterangan dari sejumlah pengelola penerima dana hibah itu. Sementara, JPU juga menuntut Toef membayar uang pengganti sebesar 90 juta. Terkait uang pengganti itu, Toef sudah menitipkan uang pengganti kerugian 90 juta. Namun, Kepala Seksi Bidana khusus kejari Jember, Herdian Rahadi ketika itu, juga menyebut, JPU menuntut supaya Majelis Hakim mencabut hak politik Toef selama dua tahun. Jadi, kasusnya di era Pak Jalal, enggak banyak yang bisa kita ketahui dan kita ungkap. Meskipun banyak rentetannya sebetulnya. Termasuk, akhirnya, di era itu menyeret Putra Pak Jalal, jadi Mas Diponegoro alias Popo Putra Mantan Bupati Jember MCJ Jalal juga dibidana karena kasus korupsi dan hibat ASKAP. Jadi, ASKAP ini apa? WSSI ya? Kesatuan Sepanggola Kabupaten Jember. Tahun 2014 hingga 2015 peristiwanya terjadi pada sekitar Kamis malam tanggal 31 Mei tahun 2018 si Mas Popo ini dipindah dari dipindah ke kelembagaan pemasyarakatan Jember. Jadi, akhirnya juga terjedat hukum. Dia dipindah karena diduga korupsi apa dana ASKAP besarannya kira-kira 2,7 miliar. 2,7 miliar. Itu gira-gira sahabat jempol yang terjadi pada era pemerintahan Bupati Jalal. Jadi, itu menggambarkan kepada kita semua bahwa Kabupaten Jember tidak pernah lekang dari isu-isu itu. Kemudian pada perpindahan karena Pak Jalal sudah tidak mungkin lagi mencalonkan diri untuk yang ketiga karena terbentur aturan dan undang-undang. maka transisi pemerintahan dimulai pada tahun 2015 pemilu Kada dokter Haji Faida MMR berpasangan dengan K.H.J. Mukit Arif dan memenangkan pertarungan. Kala itu salah satu lawannya adalah Pak G tadi Pak Subiarto mantan Segda Jember berpasangan dengan Dr. Yuli akhirnya kalah telak dari Faida. Oke dan Faida ini tercatat sebagai Bupati pertama perempuan yang mengawali debutannya ini luar biasa Bupati sangat luar biasa menurut saya dan kita hormat kepada beliau ya kita hormat terlepas bahwa pernah pernik disitu nanti bisa kita kuraikan pelan-pelan itu ya tergantung bagaimana kita berpendapat silahkan saja tapi ada jatatan penting samping perempuan pertama ini luar biasa sejak awal mengawali debutannya sebagai Bupati Jember dia sudah konfrontasi dengan anggota DPRD Jember dan sama sekali tidak membuka pintu komunikasi hingga akhir jabatannya itu luar biasa tetap tidak harmonis ada sejumlah jatatan penting ketika Faida memimpin kegaduan sudah dimulai bukan saja karena perseteruannya dengan DPRD Jember melainkah juga kebijakannya dalam menata birokrasi yang cukup kontroversial itu kontroversinya apa banyak regulasi-regulasi yang pendapat publik ya kita kan gak tahu ya orang awam mempersepsikan Bupati ini menjalankan sebuah pola polisi kebijakan pemerintahan polisi birokrasi dengan modelnya sendiri yang itu hampir tidak nasib di pemerintahan di Indonesia ini ini luar biasa menurut pendapat publik umum awam seperti saya tapi mungkin juga beliau punya sandaran-sandaran regulasi karena kita yakin di balik beliau ada orang-orang pintar tentu saja kita yakin itu gitu ya oke di samping kegaduan perseteruan dengan DPRD yang gak pernah selesai sampai akhir jabatannya di era Bupati Faida juga terjadi beberapa rengkatan peristiwa diantaranya OTT kepala di Spenduk Capil Sri Wahyuni yang terjadi ngoperasi tertangkap tangan Polres Jember atas dugaan biaya pengurusan KTP kabarnya kasus itu sempat merbah bau tak sedap menyeret orang-orang dekat Faida namun dugaan itu tak terbukti karena memang akhirnya konda ada ya artinya waktu itu publik menduga-duga bahwa ada orang dan disebut-sebut sebagai orang dekatnya Faida tapi dalam proses hukum kemudian yang terkena jadat hukum hanya Bu Yuni bersama beberapa orang yang terkait dengan itu gitu ya kemudian ada perkara rehabilitasi pasar manggisan ini juga telah mengorbankan mantan kepala dinas perdagangan dan industri kabupaten Nyimber Anas Maruf dan ini juga saya yakini secara pribadi keyakinan saya pribadi Pak Anas ini hanyalah menjalankan tugas tapi juga dalam proses hukum akhirnya dia harus menanggung akibat dan risiko dari terlalu mungkin menuruti kemauan-kemauan dari pihak-pihak tertentu kita gak tahu ya siapa itu sehingga menyebabkan dia sendiri dia harus mengorbankan diri dan masuk bui saya gak tahu kenapa orang-orang birokrasi ini begitu setianya melayani seseorang begitu rupa sehingga kemudian bisa mengorbankan dirinya dan keluarganya ini sesuatu yang aneh gitu ya atau mungkin dia sendiri yang melakukan kita gak tahu Anas Anas difonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 2 bulan penjara dalam perkara korupsi pasar manggisan dalam sidang tidak pinaget pidana korupsi di Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 karena dianggap merugikan keuangan negara sebesar 1,3 miliar nah kasus itu juga menyeret yang non-PNS ini kontraktual atau apa namanya pelaksana ya pelaksana proyek itu yang menang di tender itu siapa diantaranya adalah Faris Sukeng Widodo dan Edi Sandi sedangkan AS 56 tahun yang sempat menjadi burunan perkara korupsi pasar manggisan bersenilai 7 miliar ditangkap di Jakarta AS ditangkap 3 bulan setelah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang pada Januari tahun 2021 AS ini Direktur Utama sekaligus pemilik PT Dita Dita Putri maaf saya pulang ini pemilik PT Dita Putri Waranawa yang menjadi pelaksana proyek pasar manggisan dan diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama tersangka HS yang sudah ditahan pada bulan Februari 2021 oke kita lanjut kepada beberapa persoalan lain yang sudah di pasar manggisan kita geser ke banyak ada sekitar apa namanya terkait dengan apa ini BTT terkait dengan BTT biaya tidak terduga untuk penanganan COVID-19 itu itu menurut pemberitaan media masa sebanyak 33 orang pejabat pemerintah Kabupaten Jember telah dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Timur yang sebagian yang sebagian diantaranya terkait dengan anggaran 107 miliar atau 107 miliar yang tidak memiliki surat pertanggung jawaban jadi SPD-nya tidak bisa dipertanggung jawabkan dari mana anggaran itu dari dana COVID penanganan COVID BTT biaya tak tertuga sejumlah 479 miliar dari sejumlah 479 miliar itu 107 miliar diantaranya kabarnya menurut laporan BPK bukan kata saya ini itu tidak bisa dipertanggung jawabkan dari kasus itu sudah dipanggil 33 orang untuk dimintai keterangan jadi itu catatan di era Bupat Divaidah disamping ada beberapa peristiwa dan kasus lain misalnya kasus pengadaan pelampung dan sebagainya pelampung nelayan itu juga menjadi PR bagi kita semua untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi ketika itu dan anehnya juga kasus-kasus ini meskipun sudah ada LHP BPK tampaknya juga tidak tersentuh oleh aparat menegak hukum itu juga aneh karena ini kasusnya bukan lagi beli aduan harusnya menurut kajian teman-teman yang ngerti hukumnya oke kita beranjak sekarang ke periode tahun 2020 2020 ya jadi pada tahun 2020 Kepada Jember menjalankarakan pemilu kada pesertanya antara lain Bu Faidah dokter Faidah MMR tidak lagi berpasangan dengan Pak Mukit kayak Jemukit kemudian ganti pasangannya dengan dia dengan Mas Fiat sebut saja begitu saya lupa nama lekapnya jadi ketika itu ada tiga kontestan dokter Faidah MMR berpasangan dengan Fian Hendi Siswanto berpasangan dengan Gus Virjon dan Salam berpasangan dengan Ifat Aryatna Nah gitu ya akhirnya pasangan Hendi Siswanto dengan Gus Virjon memenangkan pertarungan pemilu kada tahun 2020 telak luar biasa tampaknya ada ekspektasi rakyat yang luar biasa untuk terjadi perubahan tentu tentu besar harapan warga Jember terhadap kepemimpinan Hendi Gus Virjon untuk ikut membenahi Jember seperti jargonnya ketika kampanye Wiswayai membenahi Jember gitu ya ini ada beberapa yang bisa kita singkap mungkin pada hari ini tetapi juga luar biasa kenapa Hendi ini mengawali debutannya yang dia dilantik pada sekitar Februari akhir 26 Februari kalau sudah salah tahun 2021 mengawali debutannya tanpa HPBD jadi ini luar biasa kenapa luar biasa karena dia bekerja tidak ada HPBD Jember dalam kondisi yang yang cabut marut ini kita tidak bisa jelaskan itu kenapa perlu waktu khusus untuk menjelaskannya saya tidak tapi yang jelas yang pasti tanpa HPBD tentu sahabat jempol bertanya-tanya kenapa tanpa HPBD itu karena ada tinggalan masa lalu tadi ada sesuatu yang kemudian berdampak berefek kepada tidak ada Jember tidak bisa mengeksekusi HPBD ketika itu praktis akhirnya dia mengawali pekerjaan sebagai bubati Jember dengan ya anggaran hampir 0 rupiah itu saya kira kemudian kemudian ya di samping tidak punya HPBD ada yang bagus kepemimpinan ini sudah sudah bisa membangun komunikasi politik dengan DPRB gitu ya sudah tampak ada ada pecahir sudah hubungannya antara eksekutif dengan itu itu yang menarik tetapi yang kita lihat konsentrasi politik birokrasi itu masih diwarnai oleh tarikan politik kepentingan terasa memang adanya komunikasi yang belum bisa move on dari zona nyaman waktu itu dekat dengan mungkin dekat dengan Bu Faida orang-orang birokrasi yang merasa dekat dengan Bu Faida dan sudah dinamankan mungkin dengan segala pola sistem birokrasi yang diciptakan oleh beliau ketika bergeser kekuasaan ya tidak nyaman akhirnya mungkin juga gitu kira-kira saudara ya di rentang waktu hampir satu semester ya kalau kita mulai Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus akhir Pak Hendrik kepleset dengan kita tahu semua itu isu honor kepada sejumlah pejabat pemakanaman jenazah covid-19 yang jumlahnya 282 juta itu sudah viral kemana-mana nasional bahkan mungkin sudah meng-internasional yang kita tahu jumlahnya sekitar 282 juta totalnya yang masing-masing 4 orang itu menerima 70.500.000 itu meski ketika sudah viral sedemikian rupa Pak Hendrik bersama pejabat itu mengembalikan uang itu kekasih dan Pak Hendrik sudah meminta maaf di depan sidang paripurna pembahasan perda RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini juga kita apresiasi sebetulnya ada pemimpin yang berani menyatakan maaf atas kesalahannya tanda kutip karena menurut saya belum tahu ya apakah dia salah atau benar itu juga menjadi perdebatan tersendiri di ruang publik gitu ya tapi tanda kutip atas kesalahannya yang belum tentu benar salah atau Angel ngomong ini tapi kira-kira begitu tapi berani mengungkapkan pernyataan maaf di depan forum resmi kepada masyarakat Jember khususnya dan kepada masyarakat Indonesia ini juga kita apresiasi terlepas kemudian apakah beliau salah atau benar gitu ya kemudian dia juga menyampaikan pernyataan terima kasih sudah dikritik habis-habisan oleh publik oleh netizen media sosial dan sebagainya oleh masyarakat Jember yang itu dianggapnya sebagai masukan ini luar biasa saya kira saya apresiasi banget terhadap sikap kesatria beliau ini ya tetapi pernyataan maaf dan terima kasih tadi tidak menghentikan proses hukum yang sudah dijalani oleh Polres Jember ya itu saya kira apa yang sudah bisa saya uanggapkan kepada teman-teman dan sahabat jempol semuanya semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perjalanan kepemimpinan dari Arab Abbas Samsul Pak Jalal BG Circle Bu Faida sekarang ke Pak Hendi ini kita mudah-mudahan mampu mengambil hikmah dibalik pelajaran itu semua kenapa ya pemimpin-pemimpin kita tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan korupsi mari pertanyaan ini kita jawab pada episode berikutnya lebih kurang ya saya mohon maaf sekali lagi sampai jumpa di channel Sambal Padas Padas Betul Sambalnya salam sejahtera jangan lupa bahagia tetap gunakan protokol kesehatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati